Anda kembali menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya, Arizona Gali, sodara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menggelar rakor pemantapan isu strategis menjelang pelaksanaan pilkandes rentak. Rakor digelar untuk mengecek kesiapan pemerintah dan berbagai pihak terkait, guna mendukung KPU dan bawah seluruh dalam pesta demokrasi di Jawa Tengah. Rakor dihadiri Kepala Kesbangpol seluruh Jawa Tengah, TNI Polri, serta sejumlah stakeholder terkait. Rakor dilakukan untuk mengecek persiapan jelang pilkandes rentak di Jawa Tengah yang waktu pelaksanaannya semakin dekat. Ini dilakukan agar pilkada yang akan berlangsung dapat sukses yakni tingginya partisipasi masyarakat dalam pilkada, terjaganya kondusivitas dan pelayanan masyarakat yang terus berjalan dengan baik saat pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, Pemprov Jawa Tengah juga sudah berkoordinasi dengan berbagai parpol maupun paslon peserta pilkada untuk bisa menjaga kondusivitas bersama. Terkait Rakor ini, sebenarnya kami sengaja memang untuk mengawal kembali persiapan-persiapan dan mengingatkan ya, mengingatkan persiapan-persiapan ataupun kesiapan kita dalam hal ini dari Pemprov Jawa Tengah-Pemilu, KPU dan Bawaslu yang juga kita selaku pendukung, kemudian akurat keamanan dari TNI-Pori, Bawaslu dasarnya. Jadi waktu ini kan tinggal dua bulan sampai tiga bulan. Pelaksanaan Pendaftaran Pilkada, yaitu tanggal 27 Agustus, kemudian kampanye, masa tenang, dan penghutang puncaknya kan nanti di penghutang suara. Akhirnya, tanggal 27 November 2047. Jadi ke depan kita akan melakukan laka-laka persiapan, artinya beberapa simulasi akan kita laksanakan baik oleh Pemda maupun oleh KPU Bawaslu. Demikian Kompas Update, saya Ari Zunagali. Sampai jumpa.